Intro Anda masih bersama kami di Wartal Sore Setelah 20 tahun, warga Dusun Bondan Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap hidup tanpa penerangan listrik Kini mereka bisa menikmati terangnya pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH Dusun Bondan merupakan dusun terkecil yang dikelilingi perairan segara anakan Untuk menuju ke sana harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dengan perahu mesin dari dermagas Leko Cilacap, Jawa Tengah Dusun Bondan kini telah memiliki aliran listrik yang dihasilkan dengan pembangkit listrik tenaga hybrid Pembangunan PLTH di awali tahun 2017 bermula dari bantuan Pertamina berupa instalasi HEOP untuk menerangi beberapa rumah warga dengan 14 kincir angin dan panel surya berkapasitas 6000 Wp Di tahun 2018 dibangun kembali 5 kincir angin dan 24 panel surya dengan kapasitas yang ditingkatkan Kemudian di tahun 2021 ditingkatkan menjadi 16.200 Wp yang dapat menerangi rumah warga di Dusun Bondan Setiap rumah mendapat jatah 500 Wp setiap harinya dan membayar iuran rata-rata Rp25.000 setiap bulannya Sebelum ada listrik, warga hanya mengandalkan penerangan dari pelita atau lampu teplok yang berbahan bakar dari minyak Suasana di Dusun Bondan nampak gelap kalau senja sudah tiba dan aktivitas warga pun terbatas termasuk untuk belajar anak sekolah Penerangan istilahnya di Dusun Bondan kami ini dari pertama saya ke sini dalam 97 Itu kita penerangan hanya menggunakan pelita atau lampu teplok yang berbahan Sekarang ya penerangan untuk Dusun Bondan ya Alhamdulillah untuk malam hari terang-benerang Terus televisi kita bisa dapat menyerahkan televisi, radio Terus juga ya ketika azan dimasti juga kita bisa menggunakan azan menggunakan pengeras Yang dulunya hanya menggunakan dayanya dari aki atau baterai Sekarang kita menggunakan dayanya itu dari pembangkit listrik terdekat hibrid tersebut Artinya banyak manfaatnya ya? Manfaatnya Alhamdulillah sangat banyak untuk masyarakat PELTH merupakan program CSR untuk pengentasan daerah 3T yakni terluar, tertinggal dan terpencil Upaya tersebut direalisasikan salah satunya melalui program energi mandiri tenaga surya dan angin atau disebut Emas Bayu Harapannya dengan meniru model ini Dusun Bondan sebagai daerah 3T yang Indonesia juga masih ada di Pulau Jawa Bisa tumbuh, ekonomi masyarakat bisa tumbuh, akses pendidikan bagi anak-anak juga bisa lebih baik Dan kami berharap ini sebagai upaya kami juga untuk mendukung program SDGs Yaitu SDGs nomor 1 terkait dengan pengentasan kemiskinan Selain menghasilkan penerangan, PLTH juga dimanfaatkan untuk pengoperasian alat desalinasi air dari payau menjadi tawar Dan juga untuk aerator tambak kelompok nelayan atau program energi mandiri tambak ikan atau disebut Embamina Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satellit TV, Mewartakan